Intro Stop narkoba, hidup sehat berprestasi tanpa narkoba Narkoba no prestasi, yes! Baiklah anakku, kita lanjutkan kepada materi kedua tentang bahaya narkoba Nah, sumber kita kali ini adalah Bapak Ibtu Rudianto SH KBO Narkoba dari Polres Purwakarta Mari kita simak bersama materi yang akan disampaikan oleh beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik peserta MPLS di SMP Negeri 1 Purwakarta yang saya tidak disembahkan Perkenalkan sebuah narkoba materi Nama saya Ibtu Rudianto, pangka dan inspektur Satu Jabatan Kalorbinop Satu Keres Malkoba Polres Purwakarta Kebetulan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kalorbinop adalah untuk menyampaikan Dalamnya pembinaan operasi di Satuan Bersesi Malkoba Polres Purwakarta Ada-ada sekalian perlu diketahui Mungkin narkoba merupakan sesuatu yang sudah tidak asing atau di telinga kita Ada-ada sekalian Pada intinya narkoba itu terdiri dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif Narkoba sendiri diatur oleh pemerintah dengan Undang-Undang 35 tahun 2009 Itu tentang narkotika Pengertian narkotika sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman Tidak sintetis maupun semisintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran Hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan perasaan diri dan dapat menimbulkan ketergantungan Jenis narkotika banyak Sehingga dalam Undang-Undang ini narkotika digolongkan menjadi tiga golongan Golongan satu, dua, dan tiga Golongan satu adalah golongan yang tidak digunakan dalam pengobatan Contohnya adalah yang paling terkenal mungkin adalah ganja Atau dengan sabu-sabu yang terkenal Sementara jenis lainnya banyak Heroin, uto, okaim, opium, dan lain sebagainya Kemudian ada golongan dua Yaitu golongan yang digunakan dalam pengobatan Contohnya adalah metadona dan lain sebagainya Kemudian yang golongan ketiga adalah golongan yang paling banyak digunakan Dalam dunia medis untuk pengobatan Contohnya adalah Kodein ethylmorphin Ini banyak digunakan untuk pengobatan Kodein banyak digunakan untuk obat-obat catuk Sementara jenis ethylmorphin digunakan untuk obat anestesi Atau obat virus Berikutnya ada dari sekalian Yang kedua adalah psikotropika Psikotropika ini diatur dalam undangan sendiri yaitu Undang-Undang 05 tahun 97 Dan dalam psikotropika ini juga digolongkan menjadi empat golongan Nah golongan satu dan golongan ini sudah termasuk dalam undangan 05 tahun 3 Undangan 05 tahun 99 Kemudian yang golongan Tiga ini banyak digunakan dalam pengobatan Contohnya adalah Dan yang paling ini adalah golongan 4 Golongan 4 ini banyak digunakan dalam pengobatan Dan justru yang banyak digunakan oleh kalangan muda atau usia-usia remaja Itu banyak digunakan untuk kepentingan ya untuk gagah-gagahan Sebagai contoh adalah kandungannya itu terlebih dari diazepam dan nitrazepam Untuk jenisnya nanti saya jelakan berikutnya Kemudian yang termasuk narkoba juga adalah bahan aditif Bahan aditif ini banyak digunakan dalam Untuk kepentingan seharian di dunia umum Contoh yang paling tidak asing lagi adalah Rokok, miras, dan inhalm Mungkin rokok ada dari sekalian sudah tidak aneh Kemudian miras sudah tidak aneh Ini inhalm ini kadang mungkin sedikit dilupakan Yang paling terkenal adalah lem Contoh lainnya mungkin dalam gilungan ini adalah Ada terdapat pada cat Bahkan spidol juga termasuk Nah makanya menulis menggunakan spidol Whiteboard itu sudah harus jaraknya yang diatur Karena ada kandungan, kandungan bahan aditif Secara umum dari narkoba ini Efek terhadap tubuh dari pengguna Pemilai gunanya adalah tiga Yang pertama halusinogen Yang kedua depresan dan stimulan Halusinogen terdapat pada jenis Narkoba, gajah, dan ekstasi Kemudian depresan ini lebih banyak kepada bahan aditif Contohnya alkohol dan inhalan Kemudian efek yang ketiga Dan yang stimulan Stimulan ini lebih banyak untuk kalangan yang sudah bekerja Karena ini terdapat dalam ekstasi juga metang-metang atau sabu-sabu Selain itu mungkin yang tidak kalah Selain itu mungkin yang tidak kalah Dalam ini adalah Nikotin dan kapein Itu termasuk jenis narkoba yang berfungsi atau efeknya adalah sebagai stimulan Ada dari sekalian mungkin Akhir hari ini banyak selain kalau untuk jenis tarot kotika yang kayak sabu, ganja, dan itu mungkin terlalu ini Tapi yang sekarang lagi maaf adalah jenis tembakau gorila Atau dikenal dengan kalangan ini sebutannya sintek Dan bahasa-bahasa lainnya masih banyak Disebutnya ganesa, t-rex, dan lain sebagainya Itu adalah tembakau gorila Biasanya ini kepada remaja Karena sudah mulai mengenal rokok Nah ini karena ini merupakan jenis tarot kotika baru Yang boleh dikatakan gantinya ganja Ganja, kemudian dimulai tembakau gorila Selanjutnya juga Nah ini Untuk termasuk yang Marko tiga baru ini Ada juga Obat-obatan yang banyak bisa digunakan oleh Terutama banyak kejadian di Kabupaten Kurokarta Yang digunakan oleh kalangan remaja Efek dari benjo Obat-obatan ini adalah diantaranya Apa ya? Istilahnya untuk berani sesaat Karena efeknya biasanya Kalau remaja Nah terutama yang mungkin kalangan pelajar Efeknya punya keberanian Walaupun setelah efeknya hilang Akibatnya adalah Tidur, bertidur Nah jenis obat-obatan ini banyak sekali Dan hasil kami Dari Satu Anggara Sengal Kuroba ini Selama Menjalankan sosialisasi Tiga bubukaten Kurokarta Untuk kalangan sekolah tingkat pertama ini Hampir seluruhnya sudah mengenal jenis obat-obatan Walaupun sampai ke Pelosok di ujung sana Walaupun Ia di ujung lah Tapi mengenal jenis obat-obatan ini Banyaknya Terutama jenis heksimer Heksimer banyak sekali di kalangan pelajar Dan beberapa kali Pelajar di SMP Baik SMP Baik SMP Baik SMP Baik SMP swasta Yang kami temukan Sedang menyalah gunakan Jenis obat-obatan Terutama heksimer Nah selain itu Ada sekalian Ada narkotika yang jenis baru Yang ini ada Sebenarnya di Indonesia itu Terdapat 74 jenis Narkotika jenis baru Hanya saja yang sudah dilakukan Penelitian Atau dilakukan oleh BNN Maupun Departemen Kesehatan Baru 66 jenis Sementara yang 8 Masih Belum dilakukan penelitian Oleh baik Laboratium BNN Maupun Departemen Kesehatan Jadi yang menjadi perhatian Ada sekalian Bahwa Penyalah guna narkotika ini Dari tingkat mungkin Yang paling rendahnya Adalah N.Helen Kemudian Naik ke Psikotropika Bantaka Sampai ke Narkotika Akhir-kira itu Yang saya sampaikan Pesan saya Mari sama-sama Dalam Memberantas narkobadi Khusus di Kabupaten Rokakata Perang serta dari Baik dari Dewan Guru Maupun dari rekan-rekan Khusus di Kabupaten Rokakata Terima kasih Para Ibu Dianto SR Atas penyampaian Malerinya Ternyata Saya yang baru tahu Juga kaget Apalagi Saya sebagai orang tua Mungkin nasehatkan Oh ternyata Banyak juga hal-hal yang Dari tadi yang Paling murah Sampai yang paling mahal Kita Mudah-mudahan Dengan adanya Materi seperti ini Anak-anakku Bisa menjauhi Jangan sampai Mencoba Apapun juga Karena akibatnya itu Sangat berbahaya Terima kasih Penyampaian Mateminya Pak Ibu Dianto Mudah-mudahan Berguna Bagi Umumnya Warga SMP Negeri 1 Kulawakata Dan khususnya Putra Begri Situasi Suri Baru SMP Negeri 1 Kulawakata Soalan Yang terdapat Bagaimana 朋输in Tangan Saat Ngi Taat aya Taat Tok Halkan Bor reference Tщat Jan Di ピrok Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton